selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau demikianlah teman Tuhan teman-teman apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan berkat dalam Alkitab ada beberapa istilah yang diartikan menjadi berkat pada istilah Ibrani berkat adalah bara yang berarti memuji menyelamati atau menyapa salah satu istilah Ibrani lainnya bagi berkat adalah Esher yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan dalam perjanjian baru juga ada dua istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai berkat yaitu Makarios yang bermakna kebahagiaan dan Eulogio yang lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang dan juga digunakan bagi berkat yang kita ucapkan atas makanan kita dari bacaan Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8 kita bisa melihat bahwa Allah telah mengenal Yeremia dari sebelum ia dibentuk dalam rahim ibunya dan Tuhan telah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa pada awalnya Yeremia menolak untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa karena ia masih hidah dan lupa dia berbicara namun pada ayat 8 Tuhan Yesus memberikan janji kepada Yeremia yaitu janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau dan menyertai engkau untuk melepaskan engkau menikahlah firman Tuhan nah karena janji tersebut Yeremia menyadari ketika Allah memanggil dia maka kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya nah bagaimana dengan kita pribadi masing-masing apakah kita menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup kita apakah kita pernah berpikir kenapa saya dilahirkan di salah satu keluarga yang merupakan umatnya kenapa saya lahir di Indonesia dan kenapa saya tumbuh kembang seperti ini Tuhan pasti memiliki rencana bagi kita pribadi masing-masing dan kita juga dilahirkan dengan ada tujuannya sebagai orang percaya kita pasti memiliki panggilan hidup kita untuk jadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup ini tadi Yeremia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi nabi tapi pada awalnya Yeremia menolak karena ia belum pandai berbicara dan ia masih muda dan bahkan ia ditanya kepada Tuhan bagaimana ia menghadapi orang-orang di luar sana yang bahkan ia tidak kenali nah karena dari itu Tuhan memilihnya bukan karena ia orang yang pandai berbicara melainkan karena Tuhan menaruhkan perkataannya kepada Yeremia sehingga ia dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam panggilan kita tentunya Tuhan juga hadir di dalam kehidupan kita disertai dengan pengutusannya kepada kita walaupun masih muda kita tidak usah ragu untuk memberitakan firman Tuhan karena Allah sendiri yang memanggil kita untuk memutus tengah-tengah bangsa yang membutuhkan kehadiran kita untuk menyatakan firmannya bagi banyak orang Tuhan tidak hanya memutus melainkan juga hadir bersama kita penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita dan dia tidak akan pernah meninggalkan orang pilihannya untuk berjalan sendiri dan berjuang seorang diri jika Tuhan bisa memakai Yeremia untuk memberitakan firman Tuhan maka Tuhan juga pasti mau memakai kita untuk memberitakan firmannya Yesus menginginkan saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan akan membuat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang ketika Tuhan berbicara lewat hidup kita dan Tuhan menyatakan kuasanya bagi banyak orang melalui kita teman-teman pernahkah kita mendengar lagu hidup ini adalah kesempatan yang potongan lagunya seperti ini hidup ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat jika kita mendalami lirik lagu tersebut apa yang ada di pikiran kita apakah diantara kita ada yang berpikir bahwa bagaimana semestinya kita menggunakan hidup yang diberikan oleh Tuhan dengan tindak menyanyakannya kita semua ini dipanggil untuk hidup dan menjadi berkat bagi yang lain contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi berkat adalah melalui perkataan dan sikap kita sebagaimana ada dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan sebagai berikut janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia melalui perkataan kita kita dapat membuat satu hari seseorang menjadi tidak baik namun dengan perkataan juga kita dapat memilih menjadikan hidup satu hari seseorang menjadi lebih indah selain perkataan kita juga dapat mencerminkan dalam sikap kita sehari-hari seperti kita menuruti perkataan orang tua membantu teman-teman dan mengasihi sesama maka dari itu kita perlu menggunakan menggunakan perkataan yang baik dan benar serta sikap kita yang baik dan benar menggunakanlah waktu kita sebaik mungkin yang telah Tuhan berikan dan jangan pernah lupakan bahwa kehadiran kita di bumi ini adalah mugzizat setiap kita unik mempunyai bakat pengalaman dan kesempatan yang tidak mungkin atau tidak akan pernah orang lain miliki jadikanlah hidupmu dan hidupku sebagai berkat bagi orang lain karena kita memang dilahirkan untuk menjadi berkat marilah kita bersungguh-sungguh taat dan setia untuk menjadi seluruh berkat bagi sesama amin marilah kita bersatu dalam bapak kami yang ada di surga terima kasih ya bapak karena pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firmanmu kiranya firmanmu dapat kami yang sanakah pada kehidupan kami sehari-hari ya bapak berkatilah kami semuanya bapak dan ampulilah dosa-dosa kami dalam anakku Yesus Kristus kami berdoa dan mencap syukur halunya amin demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini jika memang ada kesalahan mohon lima komit sekian dari saya Bu Jurasma Jawa Jawa Shalom